Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Amiruddin Oke, kita masih di FR Legend dan seperti biasa Di video kali ini gue masih akan ngebahas sebuah mode ya guys Mode yang akan gue coba kali ini adalah mode body kit URAS tipe S Yang dibuat oleh LOL Boost Up atau GPG Street ya guys Jadi mode body kit URAS tipe S ini tersedia untuk mobil-mobil S-Axis Kecuali Nissan Silvia S13 ya Jadi cuma untuk mobil Nissan Silvia 180SX S14 Kauki Zenki dan S15 juga ya Sebenernya mode body kit URAS ini udah agak lama sih dirilisnya Tapi gue baru sempet nyobain mode body kit URAS ini sekarang Karena kayaknya keren aja gitu kalau gue bahas ya Oke, daripada penasaran langsung aja kita coba pasang mode body kit URAS tipe S ini Di Nissan 180SX S14 Zenki Kauki dan S15 juga ya Oke, kita mulai dari Nissan Silvia S15 dulu ya guys Ini dia mobilnya Dan body kitnya ini mereplace body kit Yang 2F performance ya guys Di sini ada dua pilihan Ada yang seperti ini Dan ada juga yang seperti ini Kalau yang ini nggak ada splitternya Kalau yang ini ada tambahan splitternya ya guys Oke, untuk bentuk body kitnya ini keren banget ya Sangat agresif gitu Langsung aja kita pasang dan kita atur fitmentnya ya guys Sambil kita ganti velg deh Hmm, gue akan coba pake velg yang ini Untuk depan pake ET2 kali ya Dan untuk belakang gue pake ET3 Oke Fitmentnya langsung cocok ya Dan hasilnya ini keren banget guys Body kit URAS Dengan mobil warna putih Di Nissan Silvia S15 Gagah juga ya jadinya Tapi kayaknya ini terlalu pendek deh Kita tinggiin sedikit Wow Oke, untuk di Nissan Silvia S15 Seperti ini ya Bentar, gue ganti dulu spoilernya Nah Mantap sekali Sekarang kita langsung lihat Di Nissan Silvia S14 Di Nissan Silvia S15 Untuk di mobil ini Body kitnya Mereplace Body kit yang Vertex ya guys Di sini juga sama Ada dua pilihan Ada yang tidak menggunakan Splitter Dan ada yang Menggunakan splitter ya Oke, gue pake yang ini Untuk fitmentnya ini udah langsung cocok ya guys Gak usah dirubah lagi tuh Jadi, fendernya mungkin Seukuran sama Fender Vertex tadi Oke Keren juga nih Di S14 Koki ya Lanjut lagi Kita ke S14 Zengki Ini dia Si S14 Zengki Warna putih Di mobil ini Sama ya Mereplace Body kit Vertex Oke, yang ini Kayaknya cocok Pake yang ini ya guys Kita tinggiin dikit Tapi di mobil ini Fitmentnya Harus dirubah sedikit Kayaknya Oke Untuk spoilernya Kita pake yang ini deh Kita samain semua ya guys Wey Keren banget Satu lagi kita lihat Di mobil 180SX Oke, ini dia mobilnya Dan untuk di mobil ini Si body kit Uraz tipe S nya ini Mereplace body kit Yang To have performance Ya guys Ini dia Body kit nya Dan di mobil ini juga Cuma ada satu pilihan Jadi Tidak ada yang Ada tambahan Splitter nya ya guys Tapi menurut gue Untuk di mobil ini Di bagian bumper Belakang nya Lebih keren ya Karena diffuser nya itu Lebih besar gitu Jadi si mobilnya ini Terlihat lebih agresif ya Oke, kita udah memasang Body kit Uraz tipe S Di 4 mobil Di antaranya 180SX S14 Zengki S14 Kauki Dan S15 juga ya Nah, dari keempat mobil ini Kalian lebih suka Yang mana nih Mobil yang dipasang Body kit Uraz tipe S Kalau gue kayaknya Lebih suka Mobil S14 Zengki Dipasang Body kit Uraz tipe S ya Karena kayaknya Lebih keren aja gitu Kalian bisa komentar ya Di bawah Kalian lebih suka Mobil yang mana Untuk dipasang Body kit Uraz tipe S Ini Oke, sekarang Langsung aja Kita coba Mobil ini Untuk dipakai Drifting Kali ini Gue akan coba Di Drift Park Route D Oke, kita gasken Dan lawan kita Kali ini adalah Mazda RX 7 FC Ya Kali ini adalah Oke kita gaskan di chest run Tidak 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 Oke, hasil akhirnya cukup memuaskan Dan kayaknya kita menang ya guys Oke, dan mungkin hanya ini Untuk review mode body kit uras Tipe S Buatannya lolbus up dari gue Apabila ada kesalahan Gue mohon maaf Dan buat kalian yang pengen coba Mode body kit uras tipe S Kalian langsung aja mampir Ke instagramnya lolbus up Atau seperti biasa Untuk linknya nanti gue taruh Di deskripsi ya guys Kalian bisa download file modinya disana Oke, gue undur pamit Tapi seperti biasa Sebelum gue pamit, gue selalu Mengingatkan kepada kalian semua Untuk terus dukung channel gue Dengan cara Mengklik tombol like, share Komen dan subscribe Nyalain juga loncengnya Diar kalian menjadi orang pertama Yang dapat notifikasi dari gue Bantu gue 10.000 subscriber ya guys Oke, terima kasih telah mengklik video gue Kita bertemu kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gaming Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.